Assalamualaikum para viewer dan para subscriber ketemu lagi di channel Mas Jami video kali ini kita akan mereview sebuah set tobok murah lagi yang harganya 100 ribuan ini lumayan bagus dan juga udah banyak yang merekomendasikannya di youtube inilah dia dari mereknya Matrix Burger yang warna hijau salah satu set tobok murah di harga 100 ribuan dapet remote standar ya kabel RCA sama seperti yang lainnya kertas petunjuk pemakaian ini jadi satu dengan kartu garansinya dia nih nah seperti ini jadi kartunya petunjuk pemakaian dan garansi jadi satu selembar begini nanti kalau mau diklaim disobek saja disininya dan ini dia resevernya bodinya sudah kaleng ya tidak seperti yang lainnya masih pakai plastik untuk paket penjualannya set tobok ini tidak jauh beda dengan set tobok yang murah-murah lainnya cuma dilengkapi dengan remote buku panduan dan juga set toboknya jadi tidak ada kabel HDMI ya dalam paket penjualannya itu untuk HDMI nya harus beli terpisah untuk tombol bagian depannya ini lumayan lengkap ya jadi ini lumayan banyak ada tombol power disini tombol volume atas bawah tombol menu tombol pencarian pencarian kiri kanan dan juga tombol OK jadi tombol ini fungsinya kalau remote rusak bisa diprogram melalui tombol ini jadi ini lumayan lengkap tombolnya di bagian sampingnya ada port USB disini ada sensor infrarednya dalam situ terlihat ya disini ada LCD displaynya di bagian belakangnya ada antena in dan juga antena lock jadi ini bisa digunakan satu antena untuk menggunakan dua receiver ya inputnya disini dan antena outputnya disini ada port USB lagi di bagian belakang ini port USB nya jadi dia ada dua ya jadi USB nya ini bisa digunakan untuk PVR atau merekam siaran televisi ke flash disk atau ke hard disk bisa juga digunakan untuk memutar media pelayar seperti video musik ataupun gambar dan juga foto-foto gitu ya konektor HDMI cuman sayangnya dalam paket penjualannya tidak disertakan kabel HDMI nya ya jadi kita harus beli terpisah konektor RCA buat TV kalian yang belum support HDMI bisa menggunakan konektor ini ya untuk colokannya langsung dicolokin ke stacker PLN ya jadi tanpa adapter ekstra lagi nah begini dia langsung colok ke listrik tanpa adapter tambahan lagi untuk casingnya di bagian atas ini sudah ada ventilasi udaranya bodinya juga udah kaleng di bagian samping juga ada ventilasi udaranya di bagian bawah juga sama ada ventilasi udaranya untuk instalasinya saya hanya menggunakan kabel HDMI saja ya ini saya beli terpisah di toko online paling cuma 10 ribuan sampai 20 ribuan jadi kabel RCA ini tidak saya gunakan karena ini lumayan ribet ya banyak kabel cukup pakai satu kabel saja untuk HDMI audio video sudah jadi satu disini ringkas mudah dan praktis untuk antena saya menggunakan antena outdoor saya pasang di pinggir sini ya biar bagaimanapun menggunakan antena outdoor jauh lebih baik ya untuk penangkepan sinyalnya nah tampil seperti ini dia pertama kali muncul burger untuk remote disini menggunakan baterai A3 sebanyak 2 buah saja kita pasang seperti ini jangan sampai terbalik ya yang ada pairnya itu kutub negatifnya ini dia tampilan utamanya untuk reseper metric apple yang burger warna hijau ya ada menu instalasi youtube program pengaturan youtube kit juga ada video wtv wifi usb musik upgrade dan juga ada menu epg nya disini ya jadi menu epg ini untuk menampilkan jadwal siaranya untuk tv tv tertentu gitu untuk software informasi disini brandnya metric modelnya burger dvv t2 untuk software versinya versi 2,5 hardware info nya disini memori internalnya 4 mb dan ram nya disini 64 mb untuk pengaturan resolusi disini saya menggunakan resolusi 1080i atau 1080p juga sama sebenarnya kemudian untuk format tv saya pal pengantian channel hitam aja disini untuk pencarian channel saya menggunakan sistem setcan otomatis aja ya disini ft only saya pilih semua negara indonesia daya antena kita off kan kemudian order post kita sesuaikan aja dengan wilayah masing-masing kemudian kita scan secara otomatis aja selamat menikmati ya Untuk scan otomatisnya kita mendapatkan 50 channel ya Menggunakan antena outdoor Dan kita akan lihat bagaimana untuk kuat sinyalnya satu persatu ya Untuk TV RISPORT HD mendapatkan kekuatan sinyalnya 80% dan kualitasnya 65% Untuk RTV kekuatan sinyalnya mendapatkan 85% dan kualitasnya 78-80% Untuk kompas TV mendapatkan kekuatannya 89% dan kualitasnya 84% Metro TV kekuatannya 85% dan kualitasnya 86% Untuk MNC Group kekuatannya 84% dan kualitasnya 77% Indosiar kekuatannya 89% dan kualitasnya 84% Grupnya TransTV kekuatannya 85% dan kualitasnya 70-80% Reveri DKI kekuatannya 87% dan kualitasnya 84% Terima kasih inilah review singkat saya Untuk resever metric burger yang warna hijau Salah satu resever murah di harga 100 ribuan ya Saya beli di toko online harganya 175 ribu Belum termasuk ongkos kirim Yang bisa buat nonton siaran bola yang gak diacak ya Terima kasih semoga bermanfaat ya Bisa nonton bola gratis Salam Youtuber